ya guys welcome back to stefano sanziano guys oke guys aku hari ini lagi ada di depan esitol ciawi jadi kalian kalau dari jakarta dari belakang aku keluar esitol ciawi ya oke guys hari ini aku mau ajakin kalian jalan-jalan ke taman bunga yang ada di tapos ciawi kayak gimana jalannya ayo ikutin aku ya oke guys kita jalannya let's go 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 oke guys setelah lulus terus kita akan melihat lampu merah ini kita belok kiri ya nah ini kita belok kiri ikutin mobil ini nah kalau kalian benar maka di sebelah kanan akan lihat pasar ciawi ya dan ini kita lulus aja terus ya guys ini ke arah gadok puncak guys setelah pasar belok kiri lulus terus kita akan lihat ini ada pompecin Pertamina di sebelah kanan hati-hati guys setelah pompecin Pertamina ini kita akan belok ya oke ini kita belok kanan lorong pertama setelah pompecin kita belok kanan guys nah setelah belok kanan itu jalannya kayak gini ya guys jalannya beton oke kita naik aja terus ke atas ya setelah kita naik terus kita akan menemukan percabalan jalan gini nah itu ke kanan sama ke kiri kita ke kiri aja ya guys nah setelah kiri ini kalau bener jalannya beton gini guys kita akan melewati Jepangnya SMP Negeri 1 Ciawi di sebelah kanan SMP Negeri 1 Ciawi Kabupaten Gogor oke ini kita lulus aja terus ikutin jalan ini ya guys Oke guys selalu terus kita ikutin jalan itu kita akan melihat di sebelah kiri ini adalah SMK 98 Ciawi ya guys ini jalannya cukup rame ya sekarang di sini banyak banget yang jual makanan-makanan gitu guys nah deket SMK 98 ini kita mau belok kanan ya guys jadi kita harus pelan-pelan mau di sini Oke guys nanti akan ada pecah jalan seperti ini guys setelah kita lurus terus nah kita belok kanan turun aja ya ini kita belok kanan turun ke bawah guys Oke kita ikutin aja terus jalan ini ya Nah kita akan melihat di sebelah kita ada jambu lubuk Puncak Resort ya itu kita masih lurus aja terus Hai nah ini kita ikut Wow ini rame sekali ya ada apa ini Oh ini dia ini yang tembok bunga ini guys ini ini adalah Cevili ya guys Cevili Resort and Camp ini ada di sebelah kanan tuh rame banget orang keluar masuk disitu ini Cevili Resort and Camp ini kita masih lurus aja terus ya ikutin jalan ini naik ke atas Cevili terus kita akan lewati ini Masjid albura alburdatul kesiniah ya ini kita masih lurus aja terus nah ini jalannya cukup kecil tapi ini dilewati angkot ya angkot arah si peduk ya jadi kalau mau ke sini bisa nangkot Oke guys selalu terus kita akan lewat jembatan gini nah ini ada pecah jalan ya kalau ke atas tuh kemulucai kita belok kanan aja ini ada indomaret ciri-cirinya kita ikutin angkot yang arah si peduk itu guys jadi depan kita yang warna biru tua ya dari jauh ya kalau kamu benar kamu cuma akan melewatin bumi tapos ya di sebelah kanan aku ada bumi tapos nah ini kita masih lurus aja terus itu ada jalan kemana enggak tahu ke atas itu tapi kita ambil aja yang bawah ya Oke kita ikutin aja terus jalan ini ya wah ini asri banget jalannya oke guys kita akan lewat ini ada kayak truk air pegunungan lagi dicuciin ya ini kita lurus aja terus naik ke atas guys nah ini ketemu angkot berwarna biru ini adalah angkot dibeduk ya guys Oke jalannya itu naik turun ya jadi pastiin rem kalian oke ya Oke guys selalu terus kita akan melewati sebelah kanannya ya forestopia Villa and Resto ya itu kayaknya Villa dan Resto Forestopia ini kita masih lurus aja terus ya Nah ini jalannya naik turun-naik turun ya guys ya jadi jangan main-main kalau remnya error di sini ya Oke kita ikutin aja angkot dibeduk yang warna biru itu ya guys naik terus Wow naiknya semakin ini nih semakin tanjakan semakin oke tapi jalannya bagus ya jadi enggak terlalu serem ya Hai lagi tanjakannya kayak gini guys ini 40 hampir 45 derajat nah ini yang hijau juga arah cipetuk angkotnya ya sampai dari tadi jalannya nanjak terusnya ini di kanan aku ada The Royal Camp itu aku nggak tahu kayaknya tempat camp ya ini jalannya dari tadi nanjak terus gak selesai-selesai guys ya tuh nanjak terus ya dari tadi itu yang dari forest apa tadi itu jalannya nanjak terus gas ini kita ikutin aja terus ini ya jalan ini ya ini jalannya sejauh ini masih oke asfal dan halus Oke guys lah kita nanjak terus kita lihat ada sawah di sebelah kanan ini kayak sawah apa deh Nah itu kelihatan ada lampu-lampu guys kayaknya itu Tapos Garden nya ayo kita lurus terus Oke kayaknya bener guys ini adalah Tapos Garden nya ini ada tulisannya Tapos Garden coffee and etery Cafe and Westo Oke kemudian pak masuknya berapa pak bayarnya tiketnya berapa tiket masuknya 5000 5000 motornya Oh jadi 7.000 ya terima kasih pak aku udah bayar ini aku udah masuk areanya ya Wah ini kayak sawah-sawah gitu ya ternyata di sini udah cukup rame itu banyak motor-motor Oke Oke guys jadi itu tadi perjalanan kita dari Ciawi sampai ke Tapos Garden ya jika kalian suka dengan kontaknya seperti ini jangan lupa di-like di subscribe channelnya ya saya Stefano Sanjay pamit see you next time bye 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 Terima kasih telah menonton!